Kabut asap yang terus menjelimuti wilayah Kabupaten Batanghari kian menebal akibat terbawa mata angin sehingga kabut asap tak kunjung berkurang. Bupati Fadil Arif mengimbau warga Batanghari agar selalu menggunakan masker saat berada di luar. Sementara dinas LH dan PDK harus gerak cepat mengambil kebijakan meliburkan siswa sekolah. Kebakaran hutan dan lahan serta arah angin yang membawa kabut asap hingga menyelimuti Kabupaten Batanghari tak kunjung hilang. hingga kabut asap terus menyelimuti Batanghari. Sayangnya warga belum memiliki kesadaran untuk menggunakan masker di saat beraktivitas di tengah kabut asap. Bupati Fadil Arif menjelaskan sebelumnya kabut asap di Batanghari sempat berkurang namun seiring hembusan arah angin kembali. Kualitas udara di Batanghari masuk kriteria tidak sehat. Bupati berpesan agar warga mengurangi aktivitas di luar rumah dan bila keluar menggunakan masker. Selain itu kebijakan siswa yang saat ini masih aktif belajar tatap muka, Bupati menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari agar dapat membuat tindakan cepat yang sesuai dengan situasi kabut asap di Batanghari. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari mulai kurang. Jadi keputusannya harus sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi. Diketahui Kabupaten Batanghari terbilang salah satu daerah penyumbang kabut asap akibat terbakarnya wilayah hutan tahura dan beberapa wilayah perkebunan perusahaan maupun warga di Kabupaten Batanghari. Selamat datang di JAK TV melaporkan.